Dan hari ini kita mengundang salah seorang santriwati kita yang bernama Nafisah. Ananda kita ini Alhamdulillah sudah dapat hidayah sejak 6 tahun yang lalu dan masih menjadi santri di Ananda Basenter Indonesia ini. Nafisah ini berasal dari Timur Leste namun kedua orang tuanya telah hijrah ke NTP pasca Timur Leste merdeka dari Indonesia. Dan pemirsa selalu merindukan kisah-kisah para muallaf ini maka kami dari Anda Batibi senantiasa menyuguhkan siaran-siaran dan tayangan-tayangan testimoni para muallaf ini. Maka kali ini kita ingin mendengarkan bagaimana kisah-kisah perjalanan spiritual dari Ananda kita Nafisah ini menjadi seorang muslimah. Namun sebelum itu kita sepat dulu. Assalamualaikum Nafisah. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Sihat ya? Alhamdulillah sehat. Masih betah di Ananda Bas? Masih. Nah Alhamdulillah. Ya Anafisah, pemirsa kita ini merindukan cerita-cerita pengalaman para muallaf bagaimana mereka mendapat hidayah. Boleh diceritakan kepada pemirsa. Kisah-kisahnya. Tapi sebelumnya, taruh dulu ya. Perkenalan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya sebelum Islam, Irenia Maskarenhas. Setelah saya memeluk agama Islam, nama saya diganti menjadi Azizatun Nafisa. Saya berumur beranjak ke-19 tahun, saya berasal dari NTT, saya anak kelima dari enam bersaudara. Alhamdulillah, saudara kandung saya semua sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang tua juga? Alhamdulillah, saudara kandung saya. Alhamdulillah. Subhanallah. Nah, ini pemirsa kita penasaran ini. Boleh diceritakan bagaimana latar belakang Nafisa mendapatkan hidayah? Awal mula saya memeluk agama Islam, Alhamdulillah semua dimulai dari kakak saya yang bernama Khairun Nisa. Dia ini sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah, setelah dia memeluk agama Islam, sangat banyak perubahan dalam diri dia. Dan Alhamdulillah, dia pulang kembali ke kampung halamannya. Dan saya bertemu kepada kakak saya. Saya sangat melihat banyak perubahan dalam diri kakak saya. Mulai dari cara berpakaiannya dia, cara dia bertutur kata kepada orang tua saya, kepada kami semua. Saya mulai di situ tertarik kepada kakak saya. Karena di rumah kami, mungkin kami ada, mungkin melawan orang tua kami. Ya, nggak patuh lah semua orang tua. Terus, pakaian kami juga tidak sesuai. Jadi, saya tertarik kepada kakak saya dari cara berpakaian kakak saya. Saya ingin memakai. Seperti dia. Ya, seperti dia. Gitu. Saat itu umurnya Nafisa berapa? 12 tahun. 12 tahun. Berarti baru tamat SD ya? Iya. Sudah ada ketertarikan kepada Islam lewat penampilan kakaknya. Sudah lebih dulu bahasa agama Islam. Ya, Alhamdulillah. Terus, ketika Nafisa sudah tertarik, apa yang Nafisa lakukan? Nafisa masih malu untuk berbicara kepada kakak saya. Tapi awalnya kakak saya sudah bertanya, mau masuk Islam nggak, deh? Kayak gitu. Sudah nawarin. Iya, sudah nawarin. Nafisa bilang apa? Nafisa masih takut. Takut sama siapa? Takut sama kakak untuk ngomong. Oh, gitu. Iya. Bukan takut sama orang tua? Bukan. Memarah sama kakak gitu ya? Terus, akhirnya gimana? Ya, akhirnya Nafisa untuk bertekad buat ngomong, mau masuk Islam. Tapi bukan lihat dari kakak. Lihat dari orang tua dulu. Memarah Nafisa bilang sama orang tua, ingin ikut kakak masuk Islam. Terus, orang tua apa reaksinya? Kaget. Orang tua pasti kaget. Orang tua bilang, hah, mau masuk Islam? Kenapa mau masuk Islam? Habis itu Nafisa bilang sama orang tua, Nafisa mau kayak kakak. Cara berpakaiannya, cara bertutur kata kepada orang tua, gitu. Terus orang tua merespon baik? Iya, orang tua merespon baik. Lalu, orang tua tadi menyampaikan kepada kakaknya bahwa Nafisa ingin masuk agama Islam. Terus kata kakaknya apa? Kakaknya, Alhamdulillah, merespon baik kepada Nafisa. Terus? Setelah itu, mungkin dia mengabari kepada Ustadz ya untuk... Memang waktu itu, 6 tahun yang lalu, Nisa itu kakaknya pernah telpon saya. Karena kan kakaknya dulu pernah juga mondok di Anaba. Jadi, dia mengatakan, kalau Irena, ya namanya itu, Nafisa itu ingin masuk agama Islam, ya saya bilang, silahkan. Kalau ada panggilan hati, tidak dipaksa, tidak ada yang nyuruh, gitu kan. Tapi waktu itu memang dari kemohon pribadi, ya. Iya, kemohon pribadi. Alhamdulillah. Terus, saya masih ingat waktu itu Nafisa langsung, apa namanya, terbang ke Jakarta, ya. Nah, begitu sampai Jakarta, di Pesantren, langsung saya syaratkan waktu itu. Tapi waktu itu kan masih saya beri pinggul, ya. Iya, masih beri pinggul. Nafisa, saya jelaskan Islam itu apa, sampai kemudian Nafisa sudah kuat, ya. Ya. Hati masuk agama Islam. Nah, tapi waktu itu orang tua tidak keberatan, ya. Iya, orang tua. Karena itu kendak saya. Kendak saya sendiri, ya. Iya, kendak sendiri. Nah, baik. Nafisa, setelah Nafisa menjadi muslimah, kemudian mondok di An-Naba, sampai hari ini sudah kurang lebih 6 tahun, ya. Apa pengalaman yang paling menarik dalam agama Islam ini? Dan bagaimana kesannya dalam agama Islam ini? Pengalaman yang paling menarik, yaitu yang pertama, perhatian. Perhatian orang Islam. Iya, perhatian orang Islam kepada kami. Begitu kasih sayang. Iya, begitu kasih sayang kepada kami. Yang kedua? Yang kedua, yang dulunya kami paling terbelakang. Bahkan kami tidak dianggaplah. Iya. Alhamdulillah sekarang derajat kami ditinggikan. Subhanallah. Jadi dengan Islam ini, Allah angkat derajatnya. Iya, Alhamdulillah. Dulu di masyarakat tidak diperhitungkan sama sekali. Tapi dengan Islam, Alhamdulillah, Allah angkat derajatnya. Alhamdulillah. Allah akbar. Kemudian, apa tantangan atau rintangan selama menjadi muslim ini? Tantangannya banyak. Banyak. Mungkin dari kita belajar. Karena baru memeluk gagam Islam, seperti kita membelajar Al-Quran. Itu tantangan buat kita, karena itu asing buat kitab awalnya. Iya, belum pernah lihat, apalagi baca. Iya. Lihat aja nggak pernah ya? Iya, nggak pernah. Jatuh suruh baca yang Arab. Iya, betul. Waktu itu apa yang dirasakan? Pertama, nangis. Pembalan nangis? Nangis. Lihat Al-Quran nangis? Iya, nangis. Masya Allah. Artinya nggak pede? Iya, nggak pede. Karena belum tahu itu apa. Nah, terus? Terus, di situ, oh bagaimana caranya nih, supaya bisa baca dan belajar? Alhamdulillah, Nafisa belajar Ikro cuma hanya tujuh hari. Tujuh hari? Tujuh hari. Langsung bisa baca Al-Quran? Iya, langsung bisa. Allah abad. Cerdas banget ya, luar biasa. Terus, bagaimana menangkap pelajaran yang lain? Al-Quran, oke, dari seminggu, belajar fikir, belajar bahasa Arab, hadis. Itu gimana menangkapnya? Mudah? Menangkap pelajarannya? Iya, mudah atau sulit? Kalau untuk paling utama yang paling sulit ya, Ustaz, itu bahasa Arab. Bahasa Arab, perikir, Ustaz? Iya, bahasa Arab paling sulit. Tapi bisa? Bisa, Alhamdulillah bisa. Kertantang itu juga, Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi, apa namanya, waktu disubuhi belajar Ikro itu terkejut ya? Iya, terkejut. Hampir tidak percaya ya? Iya. Maka bisa. Tapi, begitu di Selami, baca Ikro' seminggu sudah bisa baca Al-Quran itu luar biasa itu. Kita lihat ya, kalau dibandingkan dengan anak Islam atau bahkan orang-orang tua Islam itu, sampai hari masih banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Tapi, Nafisah itu beruntung, Alhamdulillah. Terus, Nafisah kan langsung sekolah lagi ya di luar ya, ISMP ya. Tamat ISMP, kemudian kita sekolahkan di SMA. Itu yang dirasakan Nafisah apa? Merasa bersyukur, di Islam kok dimuliakan begitu ya? Apa yang dirasakan sama sekali? Yang Nafisah rasakan, banyak sih Ustaz. Salah satunya, yang dulu di Nafisah disekolahkan, maksudnya sekolah yang terbelakangan ya Ustaz? Alhamdulillah, Nafisah diangkat derajat untuk sekolah, di sekolah yang lebih bagus. Alhamdulillah. Iya, itu yang buat Nafisah sangat bahagia. Sangat bahagia ya. Iya. Terus, ini kan setelah Nafisah masuk Islam itu, tidak lama kalau tidak salahkan ayah ibu ikut masuk Islam. Iya. Itu gimana ceritanya itu, ayah ibu ikut masuk masuk Islam? Ayah sama ibu masuk Islam karena melihat anak-anaknya berubah. Anak-anak yang sudah muslim ini berubah? Iya. Jadi sebelum orang tua masuk itu, kakak-kakak saya, adik saya sudah memeluk agama Islam. Lebih dulu. Lebih dulu dari orang tua saya. Artinya kan ayah ibu terakhirlah ya. Iya. Kakak-kakak adik-adik semua sudah masuk Islam. Islam duluan. Iya. Pada akhirnya orang tua menyerah. Iya. Allahu Akbar. Pemirsa Nafisah TV, menarik sekali ya kisah Ananda Gita Nafisah ini. Lewat penampilan kakaknya yang lebih dulu masuk agama Islam, berpusana muslimah yang baik, berubah akhlaknya, bertutur kata yang baik, sopan sama orang tua, membuat hatinya terenyuh, kemudian bertekad ingin masuk agama Islam. Dan Alhamdulillah ternyata niat masuk agama Islam tidak ada hambatan dari orang tua dan orang tua cukup moderat ya. Membiarkan anaknya menentukan pilihan agamanya masing-masing. Dan pada akhirnya semua kakak beradik ini setelah masuk agama Islam, orang tuanya pun terenyuh. Dan melihat perubahan ahlak anak-anaknya menjadi muslim itu, Masya Allah. Dan Allah SWT memberikan hidayah kepada kedua orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Terus bagaimana sekarang keadaan iman orang tua, Nafisah? Keadaan iman orang tua, Alhamdulillah. Sudah mantap, Ustaz. Sudah mantap? Iya. Nggak ada lagi keraguan? Iya, nggak ada keraguan lagi. Alhamdulillah. Terus, Nafisah itu, apa namanya, tadi bilang seminggu bisa baca Al-Quran, tentu sudah menghapalku Al-Quran dong sekarang? Iya, Alhamdulillah. Sudah berapa juz hafal ya? Sudah menghapalku Al-Quran tujuh juz. Tujuh juz ya? Iya. Mungkin bolehlah, ya, diperdengarkan kepada pemirsa kita sedikit hafalannya. Tepat, Doli? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wah, Ah Sandi. Di segi lakir. Luar biasa, ya, bacaannya bagus. Makhurijil hurufnya juga bagus. Nah, coba saya tanya hukum-hukumnya lah. Hukum tajudnya. Iya. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim. Sawa'un alaihim. Itu apa hukumnya itu? Sawau. Sawa'un. Sawa'un. Ya, sawa'un. Oh, sawa'un. Apa hukumnya itu? Mat wajib mutasil. Tidak, yang un-nya. Sawa'un alaihim. Takwun bertemu dengan lain. Itu hukumnya izhar halki. Ah, izhar. Artinya dibaca apa? Artinya dibaca? Dibaca jelas. Jelas. Ya. Oke. Wanun mati bertemu dengan iya. Hukumnya apa? Hukumnya Irogom Bigunna. Masya Allah. Jadi, luar biasa ya. Kalau boleh tahu, apa program Nafisa ke depan selatamat SMA ini? Apa cita-citanya? Nafisa ingin menjadi orang yang sukses. Sukses? Iya. Ada niatan mau kuliah? Sangat. Mau rencana kuliah di mana? Nafisa ingin mau kuliah di luar negeri, Ustaz. Di luar negeri? Masya Allah. Di timur tengah apa? Di barat? Barat. Di barat? Nah. Lalu sudah bagus bahasa Inggrisnya dong? Mungkin dimulai kita mungkin belajar dulu, Ustaz. Belajar dulu. Iya, keinginan, keinginan buat belajar bahasa Inggris dulu. Di barat di mana? Nafisa ingin mau ke bagian Eropa. Eropa? Masya Allah. Kenapa ingin ke Eropa? Bapak pengen nikah sama orang Eropa? Enggak. Enggak? Pengen belajar aja? Iya, belajar. Kira-kira yang diminati ilmu di bidang apa? Di bidang manajemen. Manajemen? Iya. Jauh banget ke Eropa. Apa nggak di Indonesia aja begitu? Harus ke Eropa? Enggak. Manajemen apa yang di dalam? Eh. Ekonomi kan? Iya. Iya. Gitu? Iya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi, merindukan kuliah di luar negeri gitu ya. Iya. Sangat bercita-cita atas Ano. Siapa tau aja di antara pemirsa ini ada yang berminat. Iya kan? Iya. Tau-tau nanti pemirsa ada yang hubungi konsenter Anda, Pak. Wah itu Nafisa mau saya kuliahkan di Eropa. Subhanallah ya. Kita nggak tahu rezeki ya. Iya. Mudah-mudahan Nafisa dikabulkan niatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nafisa, karena waktu kita terbatas, barangkali kita sudah di penghujung ini, boleh disampaikan apa pesan dan kesan kepada para pemirsa kita di Anabat TV ini? Pesan saya kepada umat muslim dan muslimah, kita hidup cuma hanya sekali. Tadi Nafisa membacakan surat Al-Fajr dari ayat 23 sampai ayat ke-30 itu, diantaranya kita cuma hidup sekali teman-teman. Jadi pergunakan waktu kita untuk menuntut agama Allah. Atau mungkin yang sekarang teman-teman belum memakai jilbab, atau belum menutup dirinya dengan busana muslimah, tutuplah teman-teman. Karena kita tidak tahu 2 detik atau 1 detik, 2 menit, atau selanjutnya kita nggak tahu kapan kita mati teman-teman. Ya, pesan saya, belajarlah agama Allah, yaitu agama Islam. Subhanallah. Kesannya apa? Kesan saya setelah masuk ilham, saya sangat bahagia Ustaz. Alhamdulillah. Karena derajat saya ditinggikan. Karena dulu saya sangat terbelakang Ustaz. Alhamdulillah, sekarang saya kayak merasa derajat saya ditinggikan begitu. Subhanallah. Saya sangat terharu ya mendengarkan kesimun ini. Anak-anak kita dari wilayah Tibor itu, merasakan keindahan agama Islam ini, ternyata luar biasa memang. Apa yang dirasakan itu, ini ungkapan perasaan. Bukan rekayasa, bukan dongeng, tapi ini adalah perasaan pribadi yang memang luar biasa. Dan kita lihat dari tampilan wajahnya, senyumannya, tutur katanya itu, Masya Allah luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan anda Nafisah ini istiqomah. Dan bisa berdakwah ke depan kepada masyarakat yang belum dapat hidayah tentunya. Dan mudah-mudahan semakin ditambah ilmunya. Bagi Allah SWT. Amin. Terima kasih Nafisah. Sudah meluangkan waktu. Berbagi pengalaman dengan pemirsa sekalian. Mudah-mudahan desimoni Nafisah ini bisa menguatkan iman para pemirsa, terutama anak-anak muslim, dan lebih justru lagi kepada wanita-wanita muslimah. Jadi di akhir desimoni-nya, mengajak supaya yang belum berjilbab, segera berusaha anak muslimah. Pemirsa Anabatipi rahimahkumullah, demikianlah desimoni dari salah seorang santriwati kita, Nafisah. Mudah-mudahan kisah-kisah pengalaman spiritualnya ini bisa menambah kekuatan iman Islam kita, bahwa kalau orang dari lain saja masuk agama Islam, masa kita yang sudah muslim berilahir, tidak bersungguh-sungguh. Mestinya nasihat yang semacam ini yang bisa kita ambil dari setiap ada desimoni para muallab yang kita saksikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kita di desimoni yang berikutnya. Saya Ustaz Nafan, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.